Intro 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 Setiap saat susah itu lari ke geng Pokoknya Tidak ngitung berapa bulan Pokoknya Samitan yae Tidak ngerti Tidak ngerti Tidak ngerti Tidak ngerti Akhirnya Pokok Kapan salaman kei hamid Apa yang saya Keluhkan ini Salaman kei durung matur Ilang Ya Allah Ini yang saya rasakan Pokok apa yang saya Kesusahan saya Sebelum matur itu Pokok salah mantuk Tidak sampai matur Itu padam Itu 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 Akhirnya Krono sudah tahu kebiasaan Seorang yang hamid Itu antara Subuh Setelah Subuh Sampai jam Sebelas Tutup tamu Kalau sudah jam Sebelas Tutup tamu Kalau sudah jam Sebelas Tutup tamu Sampai nanti Pagi Setelah Subuh Baru Buka lagi Ini setelah Apa Jam sebelah ini Tidak Neri matamu Tidak Neri matamu Setelah Subuh Sampai jam Sampai jam Kebiasaan Ada keanehan Saya soalnya Walaupun di dalam Disiplin Santri Santri Selain Dalam Ngetuk Dari jam Ngetuk 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 Ngusuan Ngetuk Heramit Ingi Hicycle Hisuk Ngetuk Jangan pagi Jangan pagi Tidak ketemu Seore saja Anak Patu kebiasa Seane Jam setelah Subuh yang sampai jam Tidak whatsoever Kau dipesani Jangan pagi Seore saja ya gak percaya olah iya gak percaya udah kaya itu ku gak percaya waktu itu iya daripada aku suaranya gak penting terus terangkat ke masuk sampai sana jam setengah 9 setengah 9 pagi pas kaya-kaya tahun ini kan itu kaya gede cara pandang aku ya gede banyak tamu karena itu orang orang kiai enggak wani supluk putih serban enggak wani zaman dia enggak kalau saya kiai zaman dulu mengerti ya jadi kalau enggak kiai enggak berani pakai songkok putih dan pakai serban jadi tamunya itu pakai serban dan songkok putih iya dan dia ada banyak yang ditutup kiai enggak wani sekarang semuanya pakai ini saya kiai yang jadi akhirnya bareng-bareng tamu kiai itu mulai jam setengah 9 nunggu nih kiai amit sampai jam 11 tidak keluar bang tidak keluar pada di dalam kiai iya atau di dalam ada emang enggak keluar-keluar ya enggak keluar sampai ada bareng ada KPS jamaah aku mau sama itu mau sholah mau sholah di pondok pondok ya mau sholah pondok ya kan ngarep dalam iya depan dalam aku mikir apa mau dawi aku konsol aku ilang itu iya tak bukti iya mulai percaya tak bukti aku percaya tak bukti tak bukti kan tapi itu enggak sih pokok aku bukti tidak tahu diusir di kota ini cuma aku harus ketemu di tengah ingin mios tidak keluar enggak usah ditunggu kata khotim yang ketemu ini secara khotim mendatang tetapi ketemu itu tetapi setiap dia pergi masuk lagi ke ruang tamu tadi masuk lagi masuk lagi berulang kali akhirnya setelah ketiga kalinya pintu itu loh pintu-pintu rumah pintunya kamar Mbak Hamid pintu dalam itu kan di luar pintu kayak daerah pintu rumah Mbak Hamid itu uang tamu itu di luar memang tidak seperti ini pintu itu dibuka secukupnya masuk keluarnya epek-epek ini saya kan terus menghasilkan pintu kan barangkali kalau sudah keluar di pintu itu malam-lamam melepuh tangan saya langsung dicekal ditarik masuk langsung tutup mana di kancing di kancing jadi aku itu meneng pinggir awan ini terus di rangkul-rangkul untuk diambungi menonton itu sama Mbak Hamid ini tidak tidak ada apa-apa tapi menunggu seluruh bareng luar biasa ya bareng cukup suih pun cekapun dengan pariun juan tamu ini tapi aku tidak ditemui tamu-tamu yang lain tidak ditemui tidak ditemui aku yang tidak ditemui tidak ditemui tidak ditemui tidak ditemui ya apa yang harus di tugas masih tidak ditemui aku sudah mulai jambung jam berapa kira-kira ditemui kurang lebih jam jam 2 sore benar sore ya berarti daunya Mbak Johari benar itu luar biasa itu bareng luar biasa bareng luar biasa yang belum mau tamu itu tamu sama heran iya yang belum mau aku itu yang tidak ditemui aku itu masih di pulang iya sejaknya selesai terus pulang kalau tamu itu tidak ditemui kalau tamu itu tidak ditemui ke itawetak akhirnya mulai aku tidak ditemui di kancing di salam itu itu luar biasa apalagi itu peluk-peluk di jiwa aku yang tidak matah ini ya itu tidak ditemui beres beres berarti cerita tentang menentu tidak tahu setiap saat saya tidak ingatkan saya mau menerima laporan walaupun sudah dipanggil masya Allah ya